Bagaimana orang yang selama hidupnya tidak mentauhidkan Allah Tapi setelah orang itu sakit dan waktu sakit itu kami sebagai anak-anaknya berusaha membimbing dan mengajarkan syahadat kepadanya Dan Alhamdulillah beliau pun bersyahadat Dan belum sempat mengamalkan amalan-amalan soleh dan ajaran Islam Beliau meninggal dunia Apakah syahadat beliau diterima oleh Allah? Ya diterima Ibu Kalau memang dia mengucapkannya betul-betul dari hatinya Dari kejujuran hatinya Kalau dia misalnya selama hidupnya berbuat syurik Eh di akhir hayatnya dia mengucapkan dua kalimat Syahadat Eh wafat setelah itu Apa yang terjadi? Di surga Loh dia kan tidak beramalan soleh Walaupun tidak beramalan soleh Dalilnya mana Ustaz Riyad Bukhari Bahwa Rasulullah SAW pernah mengunjungi Orang Yahudi yang sedang sakit Rasulullah SAW pernah menjenguk orang Yahudi yang pernah sakit Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang Yahudi ini Aslim masuk Islam lah kamu Lalu orang ini melihat ke bapaknya Apa kata bapaknya? Ati abal qasim Taati dia Lalu orang Yahudi ini pun masuk Islam dan bersyahadat Setelah itu meninggal dunia Ya apa kata Rasulullah? Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka Padahal dia baru masuk Islam dan langsung meninggal Tapi Rasulullah mengatakan segala puji bagi Allah Yang telah menyelamatkan dia dari api neraka Alhamdulillah Bahkan disebutkan dalam riyad muslim Bu Ya Rasulullah SAW bersabda Islam akan punah sebagaimana baju akan lusuh Sampai-sampai nanti akan datang suatu zaman Kata Rasulullah orang sudah tidak kenal lagi sholat Tidak kenal lagi puasa Tidak kenal lagi haji Kecuali satu orang tua renta yang berkata Kami dahulu mendapatkan bapak-bapak kami mengucapkan La ilaha illallah Ya kemudian Seorang tabiin berkata kepada sahabat Hudhaifah ini namanya silah Apa manfaatnya la ilaha illallah Padahal mereka tidak sholat Tidak zakat Tidak puasa Tidak haji Apa kata Hudhaifah Tunjihim minan nar Itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka InsyaAllah Ya